Lonjakan kasus COVID-19 yang cukup pesat membuat keterisian rumah sakit ikut naik, bahkan sampai tidak cukup lagi menampung pasien. Melihat kondisi ini, Dr. Sekargus Influencer Tirta Mandirahudi atau Dr. Tirta mengusulkan agar halaman gedung DPR RI dibangun rumah sakit darurat COVID-19. Dikuti berkompas.com, Kamis 8 Juli, Dr. Tirta memberikan alasannya soal usulan rumah sakit darurat di gedung DPR RI. Menurutnya, halaman gedung DPR cukup luas sehingga dapat menampung banyaknya pasien. Selain itu, Dr. Tirta menyebut bahwa area tersebut memiliki pengamanan yang cukup tinggi. Dr. Tirta dalam kesempatan yang sama juga menanggapi usulan yang disampaikan oleh politikus PAN yang meminta pemerintah menyediakan rumah sakit COVID-19 khusus bagi pejabat. Ia menilai bahwa akses kesehatan merupakan hak seluruh warga negara. Dr. Tirta menekankan bahwa tim medis mengutamakan pasien berdasarkan kegawat daruratan, bukan jabatan. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosalin Irin Rumesau berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat yang terinfeksi COVID-19. Menurut Rosalin, hal ini lantaran sulitnya menjadi tempat tidur bagi para pejabat belakangan ini. Menurutnya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gato Subroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus COVID-19. Rosalin mengatakan pejabat negara mesti mendapatkan keistimewaan karena pekerjaannya memikirkan rakyat. Sementara itu, menanggapi usulan tersebut pihak PAN menyampaikan permohonan maafnya. Wakil Ketua Umum PAN, FIFA Yoga Mauladi menegaskan penyataan tersebut merupakan usulan pribadi Rosalin dan tidak mewakili sikap partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!